selamat pagi hari ini seperti biasa kita akan mulai lagi mengolah badan supaya selama hampir satu bulan nih sepertinya agar kita semuanya tetap sehat dan tidak mudah stres lalu tidak mudah panik kalau kalian mau keluar misalnya untuk beli keperluan apapun lakukan saja setelah itu pulang mandi cuci tangan dan lain-lainnya saat kita panik stres malah itu akan mengundang semua penyakit datang kepada diri kita sendiri oke mari kita mulai duduk di posisi kali ini sida sana dengan kaki kanannya di dalam kaki kiri di depannya sida sana dan pastikan kedua tulang duduk ini rata menempel di lantai setakan tangan di pangkal paha punggung tegak badan lurus dagu segaris dengan lantai kepala tidak miring ke satu sisi pastikan itu lurus bagaimana saya tahu kepala saya lurus saat mata terpejam yaitu dagu berada di tengah-tengah tulang dada dan terus ke arah tulang kemaluan mata pejamkan tarik nafas dari hidung lima hitungan 1, 2, 3, 4, 5 buang nafas dari mulut 1, 2, 3, 4, 5 tarik kembali dari hidung lima hitungan buang keluarkan dari mulut keluarkan semua tarik kembali lima hitungan buang keluarkan dari mulut lakukan satu kali lagi tarik dari hidung buang keluarkan dari mulut sekarang tarik nafas kembali dari hidung lima hitungan buang dari mulut tapi mendesis tarik kembali lima hitungan 3, 4, 5 buang dari mulut mendesis satu kali lagi tarik dari hidung lima hitungan buang mulut mendesis lalu bernafas biasa dari hidung lima buang dari hidung bernafas biasa hidup hidup semua energi sekitar ini energi alam dan ingat ujung bibir dinaikkan sedikit ke atas dan tidak ada kerutan di antara kedua alis mata badan tidak condong ke depan dan tidak juga condong ke belakang cari titik tengah titik di mana itulah dia titik tengah titik keseimbangan kemudian perlahan buka mata kaitkan tangan barang budaya sana tarik nafas angkat panjangkan sisi kanan dan kiri badan dorong terus ke atas pastikan tulang rusuknya tidak terdorong ke arah atas lembutkan tulang rusuk dorong terus ke atas dorong dorong sambil bernafas saat kita mendorong terapak tangan ke atas grounding di kedua tulang duduk panjangkan rusuk kanan dan kiri panjangkan sisi kanan dan kiri dan setiap kali buang nafas arahkan pusar ke arah tulang punggung satu lagi tarik nafas saat buang nafas dorong tangan ke depan punggung lengkung satu tarik kembali dorong dana ke depan buang dorong punggung ke belakang balik kembali buang dorong lagi ke belakang satu kali lagi tarik buang dorong ke belakang cukup lalu naikkan perlahan dan tekuk siku tangan arahkan pandangan ke arah bawah siku tangan yang kiri ke atas yang kanan ke bawah inhale kembali naikkan ke arah atas exhale arahkan ke sebelahnya inhale kembali naikkan ke arah atas lepaskan dorong ke arah depan dorong dorong dan putar dan bawa tangan yang kiri ke arah kanan pastikan bahu kiri tidak terangkat cukup kembalikan punggung tangan letakkan di belakang pinggang lalu tarik siku tangan arahkan ke depan cukup ganti tangan yang kanan dibawa ke arah kiri tarik bahu relax next perlahan lepaskan punggung tangan letakkan di pinggang dan tarik siku tangan ke arah depan cukup perlahan lepaskan kakinya diganti kali ini kiri yang di dalam kanan yang di depan boleh ditumpuk boleh letakkan di depan apapun yang kalian lakukan itulah yang terbaik pagi ini kemudian kepalanya mulai tarik nafas dongakan buang nafas tundukan tanpa badannya bergerak hanya kepala saja dua tarik buang tiga tarik buang empat tarik buang terakhir lima tarik dan buang kemudian netralkan toleh ke arah kanan kembali ke tengah bernafas tetap ke arah kiri dan kembali ke arah tengah patahkan ke arah sebelah kanan kembali ke tengah arahkan ke sebelah kiri cukup mari kita kembali ke tengah bahu putar ke arah belakang satu dua tiga next bawa ke depan satu dua tiga cukup tarik nafas angkat buang nafas anjali muda one tarik dua buang anjali muda terakhir tarik tiga buang anjali muda pejamkan mata hari ini kita akan bergerak mengamati badan merasakan bagaimana badan hari ini dan menerima apapun yang terasa di badan perlahan buka mata bawa badan ke depan dengan kakinya badan guna sana butterfly bapak kaki saling menekan pegang tidak usah terlalu dekat cari jarak yang nyaman lalu lebarkan tulang hidup panjangkan badan turunkan badan ke arah bawa dengan pandangan ke bawah pastikan punggungnya tidak seperti ini punggungnya diluruskan bawa jalan lagi tangan ke depan jalan 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 ke depan jalan ke depan arahkan pandangan ke arah bawah kemudian tarik nafas di sini tarik yang dalam tahan di dadah diam di sini lima empat tiga dua satu saat buang nafas badan lebih turun ke bawah lagi ke bawah lagi dan ke bawah lagi kemudian tetap bernafas di sini sambil amati apa yang terasa di bagian selangkangan di bagian punggung lalu apakah tangan saya cukup mencengkram lantai mengaktifkan otot atau hanya saya pasrakan letakkan saja begitu inhale perlahan dorong badan bangun exhale dibantu dengan tangan rapatkan kedua nutut mari kita bergerak di cat cow kaitkan jari kaki inhale masukkan cow exhale masukkan tulang ekor push back push back masukkan beberapa kali lagi inhale exhale oh hari ini punggungku lower back agak sedikit takut bikin agak banyak inhale exhale semua gerakan yoga ini adalah healing inhale bentuk apapun yang kita lakukan sempurna dan tidak sempurna itu juga sudah healing yang penting nafas itu tetap berada selama kita bergerak lakukan satu kali lagi inhale bend exhale lalu kaki yang kalian bawa ke arah belakang pandangan ke arah depan pastikan panggungnya tidak miring seperti ini panggung sejajar kemudian naikkan ke atas ambisi kita adalah mengatakan saya harus seperti ini dan mengorbankan lain tidak lakukan seperti apa yang rasa badan nyaman oh saya cuma adanya di sini cukup kemudian teguk lutut mulai bergerak inhale exhale arahkan lutut ke hidung dorong kedua telapak tangan inhale naikkan lutut kembali tanpa meluruskan kaki exhale two inhale bergerak terus karena kita nafas pun tidak berhenti exhale three inhale kembali exhale four inhale kembali exhale five so last one hold di sini naikkan perlahan one two three hati-hati perlahan lepas four and five bawa tangan kiri ke belakang pegang pergelangan kaki naikkan lutut dan dorong kaki ini menjauh perut tidak dilepas tiga dua satu perlahan lepaskan turunkan kembali kembali ke lantai ayo oke lalu kaki yang satu lagi cekram di jari kaki bagaimana dengan lutut kanan terlapak tangan pandangan ke arah depan ubun-ubun arahkan ke depan lalu naikkan kaki kiri mulai ini teguk panggung tidak menjadi miring tetap lurus dan mulai inhale exhale lutut ke hidung one tidak usah terburu-buru inhale exhale two karena kalau nafas kita terburu-buru berarti kita tersengal-sengal tidak mengendalikan nafas three kalau nafas yang mengendalikan kita inhale exhale inhale exhale dan lepas kakinya diam di sini dampak one two pelan buat bokong three four five then hold it tangan kanan bawah ke belakang pegang pergelangan ke kaki naikkan ke atas dorong dada naik dorong lutut naik bernafas di sini tiga dua satu cukup turun kan inhale lihat ke arah depan exhale push back downward facing dog our first dog this morning walking dog press lapak tangan and walk walking dog walking dog oh bagaimana dengan betis hari ini aduh kaku sekali kemudian inhale jinjir tinggi bawa badan ke depan plank without changing apa lapak tangan maupun kaki exhale down dog one inhale two plank exhale downward facing dog inhale three plank hold the plank down dog down dog up 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 down re-adjust push tidak ada yang jelek di sini tidak ada yang wow semua bagus stand be happy dengan hasil hari ini three three two one kembali ke dalam world facing dog injet yang tinggi teku kedua lutut jalan atau ke depan di antara tangan utana sana tundukkan badan goyangkan goyangkan panggung panggung ke depan naikkan tangan tangan ke atas anjami asana exhale turunkan tangan tarik kaki ke depan utana sana inhale ardha utana sana panjangkan punggung exhale kaki kiri ke belakang jauh turunkan tutup panggung ke depan inhale naikkan badan anjami asana exhale turunkan tarik kaki ke belakang arum buka suhan asana inhale palakasana plank exhale ashtanga sana lutut dada-dada inhale bujang sana exhale arum suhan sana inhale jinjin tinggi teku lutut lompat atau jalan ke depan di antara tangan exhale inhale dai pak 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 exhale anjali muda inhale buka hurfah hasta exhale dai down dan sana inhale panjangkan badan exhale kaki kiri jauh ke belakang turunkan tutup inhale naikkan badan ke atas exhale turunkan tangan mundurkan panggul luruskan kaki depan tahan gerakan di sini dorong bola kaki ke depan sejajarkan panggul ondangan ke depan stretch di bagian hamstring 3 2 1 inhale teguk lutut exhale bawa kaki ke depan utama sana inhale lihat ke arah depan exhale kaki kanan jauh ke belakang turunkan lutut inhale naikkan badan anjali asana exhale turunkan mundurkan panggul ardha hanuman asana dorong panggul kanan ke depan panggul kiri ke belakang panjangkan punggung bernafas di sini cukup inhale teguk lutut yang depan tekan terapak tangan tarik kaki ke belakang aduk muka suana sana exhale inhale plank exhale lutut turun usap 3 kali 1 and up 2 and up 3 and up lalu kaitkan masuk ke core exhale downward facing dog inhale jinjir tinggi teku lutut exhale bawa beruang kaki ke depan inhale naikkan badan langsung dive dan turun u tangan sana inhale panjangkan badan kaki kanan bawa ke belakang letakkan telapak kaki kanan di lantai kasih tangan kiri di badan putar badan putih tapak suatu sana grounding di kedua telapak kaki bokong tidak nongging ke belakang push ke depan paha kanan dorong ke arah belakang lengan berada di samping telinga dada terbuka lihat ke arah depan next tangan dipinggang lihat ke jempol kaki depan luruskan kaki depan tekan telapak tangan atau tekan jempol dan pelunjuk panjangkan sisi bawah badan tidak terdorong ke depan sol tendi tulang lusuk bawah lalu bawa lagi tangan di samping telinga dada terbuka sama seperti udita paris fal konasara tadi nafas cukup perlahan turunkan teguk lutut tarik kaki ke belakang aduh muka suara sana inhale plank exhale turunkan lutut push inhale bujang ke sana exhale aroh buka suara sana bawa kaki yang kanan ke depan terapak kaki kiri-kiri letakkan di lantai masuk ke langsung ke utih tanpa suara dada terbuka atur nafas di sini bokong tidak dorong ke belakang dorong ke depan tangan dipinggang padangan ke arah jempol kaki luruskan kaki depan tekan panjangkan sisi yang sebelah kanan badan bokong dorong ke depan atur nafasnya bawa lengan di samping telinga dada lebih terbuka lagi cukup perlahan ke kukuh tarik kaki ke belakang downward facing dog exhale inhale plank side plank kaki kiri di bawah kaki kanannya di atas lalu panggulnya turunkan satu and you have to push and inhale dua turun lagi push angkat kembali tiga turun kembali and angkat kembali stay di sini bawah lengan di samping telinga dada terbuka lihat ke arah atas I can do it don't give up tiga nafas cukup dan bawa kaki ke belakang dorong panggul lebih ke depan lagi ke depan lagi ke depan lagi dada terbuka tetap bernafas di sini tiga dua cukup perlahan turunkan kembali ke downward facing dog exhale inhale plank side plank sisi satunya lagi kaki satu jinjit di depannya tangan pinggang boleh dan terleguan dorong panggul naik push two akan di bagian pisau kaki and up three and up push jinjit langsung dengan di samping telinga dada terbuka bernafas di sini next bawa kaki ke belakang push putar dada putar dada putar dada putar dada just do your best perlahan turunkan kembali ke downward facing dog now we move inhale kaki kanan ke atas exhale arahkan ke siku tangannya kanan inhale exhale knee to elbow inhale tiga exhale letakkan telapak kaki turunkan lutut belakang tekan telapak tangan dorong dan panggul arahkan ke depan tanpa dropping tetap aktif di otot push and lift lihat ke arah belakang atau lihat ke depan pastikan banggunya tidak terangkan dada terbuka cukup perlahan kembalikan letakkan siku tangan di lantai dorong panggul lebih ke depan lagi pandangan ke arah bawah cukup perlahan bangunkan badan tarik kaki ke belakang downward facing dog exhale inhale angkat yang kiri exhale arahkan lutut ke siku tangan kiri one inhale up exhale two inhale up exhale three dan taruh terapak kaki di samping klingking turunkan lutut ke kanan tangan ke arah sedikit bergeser keluar tekan tangan kiri di paha atau lutut panggul tidak drop seperti ini and lift tetap menggunakan otot dengan posisi apapun dorong panggul ke depan lagi dengan menggunakan otot panjangkan badan bernafas cukup kembali ke tengah turunkan siku tangan dorong panggul lebih ke depan lagi bernafas di sini bagus dan perlahan dorong badan bangun tarik tarik kaki ke belakang downward facing dog lalu jalankan kaki setengah ke arah depan ujung jari tangan mencekram bokong lebarkan bagian tulang hidup pegang siku tangan dan resting di bu tanah sana dua berat barang sedikit ke depan hampir hampir jatuh ke depan buka terapak kaki ke kanan dan ke luruskan kembali ganti pegang siku tangan lainnya grounding lebih lagi cukup lalu perlahan lepaskan rapatkan kedua lutut kemudian tekuk berut mendekat ke arah bawa tangan ke belakang lutut peluk dengan mesra dan peluk dengan pecah jangan lepaskan inhale di sini pandangan ke arah jempol kaki lalu lihat ke pergelangan kaki lalu lihat ke tulang kering dan arahkan pandangan bernafas cukup inhale terlahan lihat ke arah depan kali ini pegang belakang pergelangan kaki lengan atau siku tangan ini menjepit ke belakang petis jepit ke belakang petis dada masih menempeli paham push ke depan squeeze ke tengah inhale lihat ke depan exhale tundukkan 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 dan lihat ke tulang kering lalu bernafas di sini lebarkan tulang duduk tekan telapak kaki 3 2 1 cukup perlahan lihat ke arah depan lepaskan lalu bangunkan kita akan bikin half handstand butuh untuk tembok kalau ada teman mungkin kita butuh teman tembok tidak ada kalian bisa menggunakan kursi saya harus move ke tembok saya agak repot jadi saya menggunakan kursi saja kursi apapun bisa kalian lakukan hal yang pertama seperti ini cengkram semua juga pasti tahu press kemudian naikkan tidak usah memandang kemana mana hanya memandang kepada kursi cengkram cengkram dan tinggikan bagian bokok di sini sudah oke tidak perlu saya harus gini oh tangan kejauhan saya harus re-adjust push lagi dan lift jinjit pandangan ke bawah tahan di sini yang belum ambil kursi ambil kursi dan dari sini kaki kanan tekuk arahkan ke perut kaki yang kiri kanannya jinjit kaki kiri juga jinjit karena seolah-olah sedang jinjit ke atas lutut mengarah ke arah perut bokong dungging ke atas tinggi menapas cukup turunkan perlahan dan ganti lutut kiri teguk menempel di perut seperti waktu kita uh tanah sana tadi and then lift 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 dan nafas cukup dan turun perlahan uh tanah sana dahulu atur nafasnya 3 2 1 you are doing great dan kita ada bikin headstand dengan bantuan sang kursi bagi yang pemula ini jalan yang terbaik bagi yang sudah mahir lakukan antar pumbak kita turun di bawah adjust di siku tangan buka karate chop saya sebutkan kaitkan ubun-ubun letakkan bangu jauh dari tengah kursi saya naikkan bokor lalu saya naikkan kaki kemudian panjang begitu terasa lehernya kok tidak nyaman berarti siku tangan saya tidak benar push jenis lebih tinggi lagi bernafas disini atau yang mahir antar pumbakkan sama seperti handset tadi hard handstand half handstand kaki kanan teguk paha menempel di perut eh kaki kiri tidak terlupa dia tetap lurus kaki kanan point jari kakinya press press nafas disini tiga dua satu slowly come down inhale exhale kembali adjust inhale disini kaki yang kiri parahnya jari kaki point tumit mengarah ke arah bokok push kaki kanannya ingat aktif tangan mendorong arahkan pusat ketulah puh saat bernafas tiga smile dua satu dan turunkan perlahan lalu turunkan kaki satu persatu diam disini embryo pose atur nafasnya cukup perlahan bangunkan badan kita akan melakukan halasana masih dengan bantuan sang kursi karena yang kebetulan tidak ada kursi geser saja mengarah ke tembok ya yang dirasakan halasananya punggungnya harus lulus yang menstruasi bikin setubanda atau setah barakunasana jadi untuk merasakan halasana untuk yang menstruasi bikin setubanda manfaat ya sama just dulu ragu arah ke dadah tidak usah diukur karena ini itu setubanda kalau mau setubanda ukur seperti push and lift yang tidak lakukan press inhale angkat bokong letakkan di kursi setelah letakkan di kursi pastikan punggung ini tidak seperti ini harus L L shape jadi berarti saya harus jalan jalan bokong naik karena kursi saya bolong bolong lubang lubang tidak enak untuk mencengkrak yang tidak jari kaki kalian harus aktif and lift ke atas paha dorong ke atas seperti ada beban yang menengkap tetap push push tumit kaki dorong ke belakang dan bernafas disini bila suaranya terasa seperti ini leher kecegik batok kepala tegang lalu angkat kaki yang kiri jangan lupakan kaki yang kanan kaki kiri naik ke atas pandangan ke jempol kaki yang kiri cukup turunkan perlahan kaki kanan angkat jangan lupakan dengan kaki ya satunya lagi naik tinggi nafas cukup terahan turunkan kembali dan support punggung darah sekutang masukkan ke dalam next naikkan kaki kiri salam basar bangga salam baikan kaki kanan mungkin saya ada di sini mungkin di sini mungkin di sini kejas atau mungkin saya cuma di sini that's fine apapun yang kita lakukan itulah yang terbaik yang sudah naik turunkan perlahan turun 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 letakkan tangan teguh putut turunkan kumbu ke bawah buka kaki selepan matras putut X tangan kakus atau di atas turun bernafas lembut tarik dan buang panjang untuk menetelkan gebaran jantung lalu pegang belakang lutut inhale Rocky naik ke arah depan yang ada tembok atau ada kursi terutama kursi letakkan kursi di belakang duduk di posisi suka sana ini langkah tangan yang kanan putar ke arah sebelah kiri tangan kiri letakkan di kursi membantu supaya kita lebih berputar dan pastikan leher tidak seperti ini lurus hanya toleh cukup kembali ke tengah ini panjangkan badan tangan tangan kiri arahkan ke paha kanan tarik tangan kanan bawah ke kursi inhale tinggikan badan exhale putar kalau ada kebahu yang kanan cukup perlahan kembali lagi kali ini berhadapan dengan sang kursi kaki kaki boleh diubah posisinya saya jauh kalian bisa lakukan seperti ini atau hanya pegang di samping putar badan kembali putar dan kali ini tangan yang kiri bawa ke belah dibantu tangan pegang paham putar lagi putar lagi agar bahwa kita lebih terbuka bristing di posisi suka sana cukup inhale kembali ke tempat tangan yang satu lagi letakkan tangan ini berputar oh enggak kena dibantu dengan tangan satunya agar putar putar dan akan terasa enak sekali ini salah satu terapi juga untuk lower back pain intinya semua itu yoga itu untuk healing jadi pose apapun even child pose even sama sana itu healing bila kalian merasa saya lagi lower back pain saya sedang headache lakukan semua pose yoga dengan kunci napas nya harus panjang dan ganti kaki letakkan dahi di ujung kursi panjangkan badan punggung usahakan tidak meletong seperti ini punggungnya panjang ke depan tapi kalau dahi saya letakkan di sini punggungnya meletong lebih baik saya enggak usah meletakkan dahi mungkin saya bikin di sini saya bikin di sini atau saya bikin di sini that's right yang penting punggungnya panjang cukup lalu naikkan ganti silangan kaki lakukan hal yang sama mungkin yang kaki yang satu ini terasa nyaman mungkin yang satu ini tidak terasa nyaman malah rasanya menyiksa tapi harus kalian lakukan karena kanan daun kiri itu adalah bagian dari kita sendiri baik buruknya harus kita terima harus diselaraskan agar semua menjadi selara dan balance baik kemudian perlahan julurkan kaki ke depan duduk di posisi ada atau tidak ada kursi duduk di posisi dan dari sana lalu jalankan tangan ke depan pegang kaki kursi turunkan atau di tembok arahkan jari ke tembok turunkan masuk ke pas cimo tanah tetap bernafas cukup perlahan naikkan badan teguk tutup yang sebelah kanan naikkan tangan kanan ke atas open twisting dan pastikan bokong ini tidak terangkat press ke bawah open twisting ini bagus untuk yang mens buat hamil buka lutut ini tidak terdorong keluar dia harus twist ke tengah dada terbuka soleh ke bahu yang tanpa bahu dinaikan atau hanya lihat ke arah samping kiri cukup perlahan kembali yang tidak menstruasi angkat tangan kiri twist ke arah sebelah kanan lalu relax tangan tidak seperti lurus dorong dorong cukup balik ke tengah ganti kiri open twisting angkat dorong kalau yoga di taman banyak binatang ulat bulu semut nyamuk udah let's perlahan kembali arahkan tangan kanan ke atas putar twist ke arah sebelah kiri naik cukup perlahan kembali ke tempat barak barak konasana tadi pagi barak konasana tapi kali ini barak konasana dengan memanjangkan badan ke arah depan ke arah atas jalankan cukup perlahan naikkan badan singkirkan sang kursi segala yang membutuhkan silap nanti dengan kursi kalau tidak singkirkan lalu turunkan badan puluk kedua lutut ke arah dada next gerakan ke kanan dan ke kiri lalu luruskan kaki yang kanan bawa lutut yang kiri ke arah kanan inhale kembali ke tengah tegup lutut yang kanan luruskan kaki kiri lutut kanan di bawah kaki inhale kembali ke tengah teguk lagi gerakan ke kanan dan ke giri tangan di belakang ke lepal inhale naikkan badan exhale teguk kembali kembali ke arah depan exhale teguk 1 inhale bawa ke depan 2 inhale 3 buka ke samping bawa ke depan 3 inhale 4 buka ke samping bawa ke depan 4 inhale inhale 4 dan buka 5 inhale lagi buka bawa ke depan hati-hati pinggang 4 4 buka ke samping bawa ke depan teguk nafas diatur buka ke samping bawa ke depan teguk 2 lagi naik buka ke 1 lagi naik buka almost there dan turun pencapaian apapun yang kita dapatkan hari ini itulah yang terbaik jangan berkecil hati kalau kalian belum bisa mencium lutut karena mencium lutut bukan berarti kalian sudah yogis saya belum bisa handstand saya belum bisa handstand that's okay dan luruskan kaki yang kanan tangan di belakang kepala naikkan badan cross di ketiak dan ganti 1 ganti 2 ketiak 3 ketiak 4 ketiak 5 6 7 8 dikendalikan berapa 9 10 cukup belum perlahan kalau letakkan terapak kaki kiri di lantai pergelangan kaki kanan letakkan turunkan lutut ke atan turunkan ke kanan sambil bernafas inhale kembali ke tengah kaitkan garuda geser bokong ke arah sebelah kanan turunkan lutut ke arah kiri kalau yang terasa nyaman boleh naikkan setinggi mungkin kalau tidak ya disini saja dan badan tidak di bawah ke kiri tapi badannya berputar ke arah kanan skup tulang ekor skup 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 sambil berputar dan nafas cukup inhale naikkan kembali perlahan lepaskan ganti dengan kaki satu lagi inhale exhale turunkan ini sangat bagus untuk pinggang saat kalian sedang sakit pinggang nafasnya dipanjangkan jadi kalau ada yang merasa sakit pinggang ini hari tidak usah panik jangan langsung makan obat-obatan lakukan gerakan yoga dengan perlahan dengan nafas 5 atau 10 kembali ke tengah inhale kaitkan kaki geser bokong ke arah sebelah kiri exhale turunkan ke arah kanan skup tulang ekor skup 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 semakin nafas panjang kalian lakukan proses healing semakin cepat terjadi saat badan ini stres badan akan melawan menjadi kaku dan saat kita kaku semua peredaran dan pembuluh darah yang ada mengalir di badan menjadi tersumpat, terhambat nah semakin terhambat semakin kaku semakin kaku semakin stres inhale naikkan perlahan lepaskan kaitan exhale kembali ke arah tengah lalu puluh kembali ke dua lutut kali ini dua-duanya dibawa ke arah samping yang kiri tidak bertumpuk-tumpuk tetap mountain us inhale kembali ke tengah exhale ke arah sebaliknya saat sakit pinggang lakukan dengan sangat super duper lembut tidak terburu-buru lembut cukup inhale perlahan kembali ke tengah dan luruskan satu persatu kaki tangan boleh letakkan di perut boleh di samping badan untuk safa sana terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton dan luruskan terima kasih telah menonton 30-時間 terima kasih telah menonton Laring lepas ke dalam Perlahan gerakan jari kaki dan tangan Lalu rapatkan kedua kaki dan tepuk lutut Meluka arah dada Dan miringkan seluruh badan ke samping tangan Dorong badan bangun dengan kepala yang terakhir Terima kasih Sehat selalu Sampai jumpa lagi